Halo selamat datang di bacaan hari ini hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua Zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini hari ini bulan masih ada di Virgo dari kemarin ya tanggal 15 juga ada di Virgo dan kemarin ceritanya adalah tentang pengalihan tugas ya atau pengalihan kepemilikan atau apapun yang tadinya rencananya apa kemudian kayaknya bos atau tanda petik yang bertanggung jawab atau bohirnya barangkali itu kayak dipertanyakan saya gak tau hari ini ceritanya gimana artinya kemarin itu spesifik ada perubahan yang sifatnya permanen atau yang sifatnya hanya menemukan informasi atau menemukan masalah atau isu yang terjadi di satu tempat untuk dikembalikan lagi hari ini who knows ya who knows tapi yang saya lihat kalau kemarin walaupun tension tetapi relatif kayak under control kalau hari ini kayaknya barangkali justru lebih sukar daripada kemarin somehow gitu ya kembali lagi saya kalau bilang hal itu bukan berarti menakut-nakuti tetapi sepertinya lebih banyak yang kita perlu waspadai aja kenapa karena ada t-square nya ini t-square dan ini menyangkut matahari dan bulan dimana matahari dan bulan atau bulan dan matahari sebenarnya itu transitnya tension jadi udah pasti diubah lagi jadi yang kemarin udah berubah itu diambil alis sekarang harus berubah lagi atau entah dikembalikan kepada pemilik aslinya atau dikembalikan ke original original plan i don't know tapi yang jelas dengan bulan yang oposisi dengan neptunus itu membuat semuanya kayak kayak ditos lagi kayak kayak dipikirkan ulang dari awal lagi but somehow memang harus ada pilihan dan pilihannya itu bukan pilihan yang enak ya istilahnya kalau orang kita bilangnya buah simalakama jadi artinya apapun pilihannya itu mengandung perjuangan mengandung hurtful feeling tapi again ya saya melihatnya lebih teknis kalau teknis itu kan jangan dimasukin ke ati gitu kan intinya yang namanya kerjaan dimana-mana juga namanya kita di hire dibayar untuk mengerjakan sesuatu bahkan kadang-kadang dibayar dengan sangat mahal artinya kalau gak sukar namanya gak worth it banget gitu kan dan itu kita we make a living out of that gitu kan jadi something that we have to accept lah hal positif yang yang kita bisa andalkan hari ini barangkali ya peran peran dari pemimpin yang yang mampu melihat out of the box itu aja memang memang pada akhirnya sebenarnya jauh di lubuk hati itu itu dalam lah artinya itu deeply emosional ya tapi gitu ya tapi again kayaknya somehow kita bisa lah memberi makna terhadap perubahan ini Merkurius yang tadi saya ngomong karena Jupiter dan Lilith sekarang ngomong karena Merkurius dan Uranus nya jadi kalaupun memang semua itu apa ya tidak lagi seperti original plan nya atau atau sebagaimana yang kita pahami di awal gitu ya kan kadang kita tuh kadang-kadang perubahan itu adalah bagus tapi yang namanya manusia perubahan itu membawa perasaan tidak nyaman apa cemas dan itu sebenarnya yang bagaimana kita mengatasi emosi jadi kalau saya yakin bahwa proses kalau kita gak mengikut sertakan emosi di dalamnya itu adalah semua menuju perbaikan saya yakin itu menuju perbaikan jadi memang kita diarahkan untuk kembali ke track nya yang paling tepat gitu ya tapi kan manusia selalu ada resistant to change ini jadi bagaimana kita menyikapi keengganan untuk berubah karena perubahan itu membawa energi yang besar secara emosi secara kerjaan kan juga kita juga banyak harus melakukan ulang apa yang menjadi tugas kita kemarin gitu kayak ngerjain dua kali dengan cara yang hampir mirip tapi beda ujungnya gitu dan kita harus mikir lagi sesuatu yang udah keluar ngeluarin di awal udah susah sekarang harus mikir dari awal lagi kayak gitu jadi sebenarnya sukarnya disitu tetapi yakinlah bahwa semua itu kalau kita kerjakan dengan dengan tulus hati dengan ya kita jalan aja ya sebenarnya saya jadi curhat juga saya tuh sering baca komen dan banyak komen yang masuk yang masuk di video video saya itu sifatnya kayak ngomel gitu ya walaupun saya tahu itu salah salah alamat aja gitu ya karena ngapain juga ngomel disini gitu kan ngomelnya gak sampai ke orangnya gitu kan dan saya harus baca dan oleh sebab itu karena saya tahu itu bukan untuk saya makanya saya gak bales komen itu jadi saya kasih tempat untuk 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 orang mengungkapkan perasaannya and it's fine gitu ya but somehow karena saya kan aslinya gak gak terlalu seneng interaksi yang yang sifatnya negatif kalau buat saya itu sangat menyedot energi buat saya pribadi buat orang itu gak apa-apa tapi kalau buat saya menyedot energi dan oleh sebab itu makanya saya ambil jarak jadi kalau gak komen yang gak dibalas itu karena saya ingin jadi jadi akhirnya pukul rata saya tidak membalas semua gitu ya karena karena saya tidak ingin tidak ingin terbawa di situasi dimana saya gak perlu untuk mengeluarkan jadi zero energi saya keluarkan untuk proses yang bukan milik saya seperti itu nah ini juga juga kayak gitu ini memang apa ya kiasannya atau padanannya barangkali gak sama persis tapi intinya adalah ketika perubahan itu terjadi resistant to change itu pasti ada dan kita butuh untuk ngomel gitu ya kadang-kadang sebetulnya kita gak sebutuh itu kalau kita lebih mampu untuk mengendalikan diri jadi gak ada wasted energi kenapa karena ngomel itu kalau kita gambarnya adalah lurus lurus dari satu titik di bawah naik titik ke atas ngomel itu energi ke kanan atau ke kiri ya karena kita keluar energi gak menuju sasaran kan ke kanan belok ke kanan tetapi kita tetap harus balik lagi jadi bayangkan kalau kita harus muter naik mobil naik mobil pakai bensin kita yang bisanya dari satu titik ke titik lain lurus kita harus belok kanan dulu belok kiri lagi gitu ya dan kadang-kadang karena kebanyakan ngomelnya belok kanannya itu muter-muternya terlalu lama sehingga kita habis energi di situ gak dapet apa-apa tetap di titik yang sama tapi bensinnya udah berkurang intinya seperti itu ya kira-kira kiasannya seperti itu dan saya gak terlalu suka ngabisin energi di satu titik gak jelas mendingan saya menggunakan energi untuk kalau memang gak bisa bergerak harus berhenti mendingan saya ambil kalau memang emosinya harus di saya belum lihat ini harus di eksersis harus dipraktekan dirasakan saya ambil kegiatan lain yang saya suka biasanya adalah misalnya apapun seni gambar nyanyi gitu ya atau tapi saya memang lebih individual lebih sendiri itu lebih nyaman daripada kalau saya harus ketemu dengan orang lain dan akhirnya bercerita sesuatu yang sebetulnya buat orang itu juga gak ada maknanya buat saya sendiri juga gak ada pemecahannya jadi what for gitu itu itu sebenarnya saya menghindarkan diri dari mengeluarkan energi berputar-putar yang negatif yang pada akhirnya meninggalkan gores-gores di hati gitu lebih baik saya meninggalkan emosi yang positif dan produk lain yang sifatnya lebih positif karena kalau saya nyanyikan ada videonya kalau saya saya menggambar ada file gambarnya tersebut mau dipakai apa it doesn't matter gak harus keluar juga tetapi jadi sesuatu yang indah yang saya nikmati gitu menurut saya itu lebih berharga daripada saya menggosok emosi saya dengan hal-hal yang sifatnya negatif menurut saya oke saya kembali ke sini saya ya anyway kalau gambar berubah itu kan menunjukkan apa yang terjadi apa yang kita lihat apa yang kita mengerti itu tidak sesuai dengan apa adanya dan ini kan sebenarnya kayak kemarin gitu ya kemarin kalau kita rasakan kita harus sampai harus ambil alih sesuatu dan kalau buat saya itu real banget dan I don't know why juga gitu ya bisa cocok nah karena kita mengharapkan sesuatu ya dan ternyata yang kita peroleh gak sama gitu kan nah sekarang sebenarnya punya kesempatan untuk oh ternyata barangkali memang yang kemarin itu kalau kita gak sempat ngambil alih kita tuh gak tahu besaran masalahnya dan ternyata besaran masalahnya itu bukan main-main gitu yang kita pikir oh dia mungkin bisa menyelesaikan sendiri ternyata enggak ternyata memang perlu bantuan ya dari awal barangkali mereka juga sudah minta bantuan ke kita tetapi kita berpikir memang tanggung jawabnya dia tetapi sebenarnya mereka sudah overwhelm dan begitu kita masuk kita juga merasa overwhelm dan kita tidak bisa lu ini kan tugas kamu bukan tugas saya gak bisa tetap aja akan terpengaruh semuanya sehingga harus dilakukan bersama itu sebenarnya energi Neptunusnya dan setelah setelah semuanya itu kita lalui dan betapa bahwa ini membutuhkan perhatian lebih dari yang kita pikir maka justru ini kita membuka jalan untuk perbaikan untuk apa untuk pada akhirnya bisa kita berikan jadi kayak kita bikin kue kita bingung banget hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan somehow setelah ada perubahan konsep awalnya juga udah berubah tetapi akhirnya jadi pantas untuk disajikan jadi representatif gitu pada akhirnya jadi gak ada kesalahan yang sama bolak-balik gitu gak diapapain gitu nah kalau ini satu kartu awakening ancient wisdom deep inner knowing is emerging within me ya jadi ini kan ceritanya hampir sama sih jadi ada pemahaman yang kita peroleh dari proses kemarin proses kemarin somehow kayaknya sebenarnya hurtful directly atau indirectly kenapa karena orang yang tadinya punya punya tanggung jawab itu seperti dihakimi but somehow kalau menurut saya ini adalah kesempatan buat semua selama kita tidak tadi tidak menggunakan energi atau kesempatan ini untuk menjudge orang tetapi benar-benar secara tulus memperbaiki situasi mulut ya saya tuh memang kadang-kadang karena saya juga di lingkungan saya kadang-kadang menerima menerima omongan yang yang perlu banget gak sih ngomong gitu ya apa gunanya gitu ya gitu kan kalau buat saya sendiri denger kalimat-kalimat seperti itu kan orang gitu ya saya saya juga orang gitu my brain stopped gitu loh biasa jadi sempat berhenti sebentar untuk saya bisa kembali lagi ke tracknya gitu ya tapi kan itu di luar di luar itu saya apa ya di luar kendali saya yang saya bisa lakukan hanya mitigasi ya itulah yang namanya orang barangkali kita juga harus belajar untuk menjadi lebih kuat seperti itu nah sekarang saya baru lihat sekarang ini transformation jadi ini kan penggambarannya gambar muka yang abu-abu ini kan tadinya muka kita kita udah buka sekarang kita sekarang bukan lagi yang abu-abu atau yang fana ini tetapi lebih tinggi kan jadi kupu-kupunya ini angel or whatever ini hijau bajunya kenapa hijau karena dia masih terus tumbuh dan berkembang kita lihat ada perhiasan di dahinya itu kan mata ketiga jadi kalau menurut saya intinya adalah semua transformasi itu memberi peluang pada kita untuk menjadi apa atau mengambil energi spiritual yang lebih tinggi kita pikir kita akan kehilangan semua atau kita harus mengerjakan semua dari awal dan semuanya terbongkar jadi kerjaan kemarin itu kayak gak ada gunanya enggak tetapi kalau disini hidden influencesnya adalah enggak take a race dulu jadi yang namanya proses kreasi itu ada perlu periode pengendapan kadang-kadang kita terlalu sibuk terlalu terfokus sehingga kita tidak mampu melihat option lain dari masalah yang kita hadapi kalau kita sudah sempat membongkar kemudian tergerak jadi itu sudah digoyah kemudian kita biarkan sebentar puing-puingnya jatuh dulu kita tidak langsung melakukannya karena kalau langsung itu caranya sama kita sudah sempat fresh dulu ada kemungkinan kita akan menemukan hal yang sama sekali baru hal yang tadinya tidak terlihat itu menjadi terlihat atau hal yang tadinya tampaknya tidak benar itu ternyata justru itu adalah solusinya dan kalau dilihat itu bukan yang tidak benar tetapi hanya cara pandang kita atau kerangka pikir kita yang harus berubah deception and envy itu saya lihatnya begitu sehingga apa bisa moving on jadi moving on ini menurut saya sama dengan ini kemana arahnya ke arah matahari jadi ini kembali lagi sebenarnya ceritanya sama lima kartu ini adalah tentang problem solution pemecahan masalah dari dari hal yang kayaknya dari kemarin itu tidak bisa maju mentok kiri mentok kanan jadi proses yang berat untuk melihat membuka jalan buat masalah ini bisa dilewati tapi ternyata perlu cara pandang yang berbeda dan ini teknis banget kalau menurut saya dan kalau ada hubungannya dengan emosional barangkali juga bisa anyway anyway sekarang saatnya menunggu jadi kayaknya sama sih dengan ini ya ini kan rest and enjuvenation itu sebagai hidden influences kayaknya memang kita harus menunggu memang belum selesai kalau kita sedang berusaha memecahkan masalah masalah itu masih bundet sama sekarang karena jawabannya belum terlihat dan ini karena karena tantangan itu kita pengennya semuanya itu udah jelas sekarang terus kita merasa lega gitu which we cannot gitu ya karena ini tempatnya di tantangan jadi biarkan aja dulu nanti akan bangkit lagi pada saatnya nanti ya masalah ini akan ada jawabannya but not now kayaknya seperti itu sekarang sementara itu kita kita merasa bahwa kita cukup aja dulu dan jangan jangan terlalu maksain pihak lain untuk menjadi jawaban dan jangan memaksakan diri sendiri untuk mampu menjawabnya sekarang yang penting kita happy dulu karena everything is fine it just need time tapi memang saat menunggu itu adalah saat yang paling genting ya kalau menurut saya kenapa karena mulut itu tadi saya ngomongin mulut dari tadi pada saat kita insecure itu kita pikir orang ini harus mengerjakan ini orang ini harus mengerjakan ini padahal dia sendiri juga berusaha cuman memang belum saatnya terlihat ada solusi dan ketika tidak melihat solusi dan kita berpikir itu tanggung jawabnya seseorang maka kita cenderung untuk menyalahkan dan kemudian menganggap bahwa performance dia itu buruk padahal ya belum aja gitu ya belum aja tapi memang kekecewaan itu seringkali membuat kita punya merasa punya hak untuk menghakimi orang and I don't like that sorry ya joy is the key to all your dreams joy ini very clear ya mau dijelaskan apa lagi joy is the key to all your dreams ya karena kita mimpi ya mimpi gak ada joynya kan artinya nightmare no it's not a dream it's a nightmare bahasa indonesianya sama sama-sama mimpi tapi yang satu mimpi buruk kalau kita mau mimpi mimpi dalam arti kata sebenarnya itu isinya kan tentang cerita indah kalau kita memasukkan energi-energi yang sifatnya ketakutan kemarahan kekecewaan namanya nightmare do you want to have a nightmare I don't think so no kita ingin mimpi indah kalau mimpi indah ya namanya juga mimpi indah jangan dimasukin semua itu rasa takut rasa marah kekecewaan keinginan untuk ngomel agresivitas dan lain sebagainya it's not part of a dream a dream is made of joy when we put segala macam itu negative thinking it is called nightmare do you want to have nightmare I don't think so oke wanita indah disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati